Sekarang kita di Andalusia itu bukan mengenai pasangan dengan panggung wisata siapa, itu siapa atau kebetulan siapa, saya akan berpaksa. Jadi wisata religius itu bukan kebetulan siapa, ya kayaknya saya kira itu sudah biasa gitu ya. Nah itu adalah peranggung wisata. Dan rumah, yang kita hadapi itu kita membantu-bantu wisata. Saya kira kita cuma berpaksa sama. Tidak tahu seperti wawah. Wawah itu adalah yang diidentifikasi sebagai, apa namanya, masyarakat seribu miskin. Tetapi sekarang, kadang-kadang yang namanya wisata ulangnya, ada bagaimana kemampuan masyarakat wawah masyarakat menghadapi, yang kita sebut dengan persoalan, apa namanya, kehilangan identitas budaya. Saya kira-kira. Tentang. Nah kemudian yang ketiga, ini menurut saya, kita mahasiswa suatu masalah tanpa di Yogyakarta, perlu dikali-kali. Tidak semuanya bisa dipajar yang tak ada dikali. Salah satu itu, menurut saya, modak sosial yang dipilih di Oki terutama. Oki terutama. Oki terutama. Oki terutama. Kitektik. Banyak konon pesantren. Tapi tolong pesantren sekarang, anda lihat. Ada pun pesantren sama. Ada kotor-kitektik. Ada kotor-kitektik. Ini menurut saya, itu adalah modak sosial keadaman. Tapi sebenarnya, menurut saya, modak-modak ini sudah mulai bergeser. Bergeser dalam apa, pemerhatan keadamanannya, itu agak dikanya. Agak kanan Bahkan partai politik itu sudah mengambil penyaruh Kira-kira bersama Dan ini menurut saya Kira-kira kita sadari Identitas kesempatan itu akan menjadi Apa namanya Persama tersebut Nah ini sebetulnya sebagai pepabat diskusi Saya mau ajak kepada Kita diskusi saja Jadi tantangan kita adalah Pesan-pesan kita bisa memaham Dengan budaya kita sendiri Ternah risik kita sendiri Yang di dalam bahasa wajah Saya kira itu adalah Soalan yang perlu kita Sejati-sebut Nah itu ya Wacana Wacana yang kita Debatkan di sumber pertama Saya kira mahasiswa yang ada Di negara Dan sumber-sumber Sudah wakunya kita ingin Membuat Sudah wakunya kita dapat Ini yang sehat Di sumber-sumber Sudah wakunya kita dapatkan Dari-lain Partian-partian Agama di sumber-sumber Sudah wakunya Dari-dari Dari-dari Dari 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 Jadi saya inginkan menjadi prokon, menjadi prokon. Dan anak-anak-anak, pendiri, pendiri, pengusaha yang kelihatan boleh dapat segala. Karena sudah banyak kekuatan dari saya. Saya inginkan, pertama kita jawab bagaimana pengembangan strategi, pembangunan wilayah ke depan baru semua tempatan. Kita punya modal segalaan, punya modal segalaan. Kemudian, manusia sekarang sudah membangun penumpuan kita semua untuk kita kembangkan. Tentunya pariwisata yang tertentu berorientasi kepada perjalanan. Nah, yang kira-kira adalah, pantalan kita semua perasaan satu-satunya koki dan koki. Sekarang itu sudah melayu, saya katakan, benih-benih lah kita sudah melayu. Ya, mungkin kira-kira tidak perasaan, tapi faktanya sudah ada. Nah, ini berangkatnya sebagai bagian yang kemarin kepenting, sebagai berbantuan berdiskusi. Bahkan saya yang ingin mendengar dari kalian semua, mungkin ada sesuatu yang untuk kita jawabkan. Terima kasih. Bahkan saya, saya semangat. Nah, saya lahir dari kawan-kawan pesantai. Dan saya juga terlibat dalam bidang-bibang yang menjadi penumpuan pesantai. Dan memang benar-benar faktanya itu, banyak penumpuan pesantai yang sudah terima tensi sama benih-benih politik panamatis. Yang itu bisa, mungkin bisa mengenggai-gai-gai keagamaan yang ada di pesantai. Kita beralih ke kematan yang kedua. Mungkin kematan yang kedua itu bisa membahas tema itu dalam kacamata hukum atau kacamata beliau sendiri. Itu kembali keantinan bersama-sama. Kami bersyukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. . Dia berikut. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Dan biasa dan luar biasa. Uar biasa sama luar biasa. Ya hujar di semua pertimbangan. Dan sekarang saya juga bukan tahu siapa yang saya penyintas, orang yang masuk ke rumah yang besar. Tapi alhamdulillah, saya ke perolahan ini berjalan-jalan 5 kali. Dulu ada masalah perolahan ikan rus, kemudian sebenarnya duluan-duluan acara SMP di Indonesia juga. Kemudian pelantikan anaknya yang sudah selalu. Kemudian acara-acara kekuatan keluarga kekuatan keluarga kekuatan keluarga kekuatan. Jadi, pendapat ini sudah seluat, seluat ini. Dan hubungan antara kami dengan sumsel itu juga serta lama. Jadi, bukan. Bukan baru saja kita berhubungan kekuatan yang disini bidang dengan mahasiswa itu baru-baru ini. Saya juga kakak-kakak ini juga penambahan step bukan step ini. Saya harus berhubungan kekuatan keluarga kekuatan keluarga kekuatan. Bukan baru saja kita berhubungan kekuatan keluarga kekuatan keluarga kekuatan keluarga kekuatan keluarga. Ini bukan sentralisasi, tapi sentral tambahan kekuatan. Tetapi, kubur dalam kata mata saya itu semua masalah. Masalah mahasiswa menjadi objek pembangunan. Ini sesuatu yang baru, menurut saya pikir. Tetapi, yaitu perubungan kita mahasiswa juga. Ada beberapa pikir yang tidak partor, menjadi seri partor yang di mana. Dan salah satunya keberkiranya ini. Jadi, mahasiswa sebagai serta bersasat. Sebelum substansi itu tidak terlalu agak-agak terlalu tempat Maksud mahasiswa cek-cek objek pembangunan Dalam persumbangan rahim itu masih dikenal Walaupun saat ini yang kita tahu ya Maksud mahasiswa sedara bisa kita tahu Maksud mahasiswa cek-cek objek pembangunan Seperti dulu yang bisa kita lihat di batu mampu Dan sedikit mudah-mudah berarti menjauhkan buku yang lebih tinggi Untuk setiap bulu setiap bulu setiap bulu setiap bulu Kemudian saya lihat itu saja dari penunjukannya Tadi tadi sudah berbicara tentang sesuatu yang sangat jauh Maksud mahasiswa cek-cek objek pembangunan Sesuatu yang jauh di sana yang pasti akan teman-teman mungkin ada Maksud mahasiswa teman-teman akan pulang Barangkali yang tidak diperlukan Dan mungkin juga terbanyak yang tidak diperlukan Tetapi kekidungannya Teman-teman yang tidak diperlukan di organisasi KERA Itu 90% itu sudah berlukan di organisasi KERA Dan itu mungkin Karena pikiran-pikiran pembangunan KERA ada yang tidak diperlukan Pikiran pembangunan KERA ada yang tidak diperlukan Karena pikiran itu bukan KERA Tetapi ke perkhidmatan yang lain Jadi saya yakin Dahulu juga Misalnya yang ada aktivitas di organisasi KERA Sekarang sudah ada yang menjadi kerajaan Apa yang menjadi kerajaan Apa yang menjadi populis KERA Dan saya akan menyakiti Itu mungkin yang bisa dihubungi Juga agak sama Akan menjadi orang kerajaan Akan menjadi orang kokoh Akan menjadi orang kerajaan Akan menjadi orang kokoh Bukan sesuatu yang utopis Bukan sesuatu yang burung-burung Bukan sesuatu yang Tidak bisa Akan dijaga Jadi Itu hanya Apaya view Apaya pandangan Yang kerajaan Itu yang tugas Jadi KERAjaan ini Sudah melapau Tidak bisa Sekarang Tapi Ini tugas Kalau saya Saya Lebih Bicara 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 Jadi Begitu Kalau Bicara 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 Situasi Apakah Bicara Bicara Apa Inu Sampai akan terhadap situasi, entah sebagai peloton di daerah atau sebagai aktor Tetapi itu lah yang akan terhadap bahwa ada situasi daerah, situasi mungkin di daerah Situasi yang kehidupan nyata, kehidupan sosial, kehidupan politik dan kehidupan budaya Jadi ini bisa mas yang akan kita hadapi tidak lama lagi Seperti saya itu membayangkan ketika saya masuk ke Jogja 2023 Saya membayarnya 2020, maksudnya lama sekali, apanya saya untuk sampai 2020 Maksudnya sekarang sudah 2024, kita sekarang sudah 2023 Jadi ketika kita masak, itu tiba-tiba tanpa transak, kita tidak cukupnya akan sampai ke masyarakat Apa yang akan saya sampaikan itu bahwa persiapan saat ini anda hanya sebagai mahasiswa Tetapi pengalaman baik orang di akademik, di bidang lingkungan akademik Ataupun lingkungan interaksi baik pada teman-teman sehari-hari Terima kasih 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 Kenapa? Karena negara itu di waktu kejahatan-kejahatan sekarang angkatan-angkatan kejahatan itu bukan, bukan ada keuntungan. Bayangkan, yang saya sebutkan pertanyaan, mungkin di 2009 sampai 2014, negara itu waktu kejahatan-negara sekitar 98 kelahan, selama bulan 9 tahun, kemudian di 2015 sampai 2019, negara hanya mampu menyediakan pekerjaan formal, itu tidak sampai 4 juta. Bayangkan sekarang, 2019 sampai 2024, itu hanya sekitar 1.800.000. Bayangkan dengan angkatan-angkat kejahatan kejahatan ini, yang per hari nanti, itu 9 juta. 9 juta menghasilkan aktif di program ini, yang artinya apa? Dua, tiga, empat tahun berikutnya, mereka yang belum bekerja di sebuah negara ini ya, itu bakal oleh siswa. Belum hibu SMA, belum hibu SMK, belum terhibu yang sekitar CBA, dan sebagainya. Jadi, tetapi, itu, apa yang ingin hasil itu, jangan menjadi kita pesimis di dalam kerja hidupan ini. Apalagi, jangan pesimis di dalam kerja hidupan ini. Maka, yang kita bawa pertemanan itulah yang akan berharap untuk mendatang telah hadir ya, akan tumpuk berjumpa. Kemudian, peninggungnya, bahwa tadi saya sedang berlaku bahwa dalam kehidupan besok pesenjalan, ya, kita itu, apa ya, kemarin-kemarin pesawat saya, itu, 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 itu. Itu, 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 itu Jadi, yang tidak ada benar-benarnya, sebenarnya tidak ada benar-benar. Jadi, yang tidak ada benar-benarnya bahwa pendidikan ini adalah penting, tapi jauh yang penting adalah satu bagaimana kekondusiasi. Kemudian, berpikir ke atas itu, ke atas itu sangat penting. Bagaimana mencoba bikin-buburan bikin yang menulis dulu, mahasiswanya ada pelatihan atau perusahaan. Itu bisa dilakukan, teman-teman. Jadi, tanpa harus kekondusiasi. Jadi, organisasi-organisasi dari negara ini bisa mengkhasilitas itu, bisa mengkhasilitas itu. Jadi, jangan sampai orang hanya melakukan organisasi dari negara itu antara tempat memungkul. Walaupun seperti ini, tetapi, kalian sebagai pemimpin di organisasi dari negara ini, kita harus memberikan sesuatu yang dipikir dari negara-negara. Sesuatu yang kita lakukan. Dan akhir, mudah-mudahan agar, yang tadi saya kembali awal bahwa, apa yang kita lakukan saat ini, tidak akan dirasakan untuk 3 tahun berkerja, tetapi 10, mungkin 11 tahun berkerja. Terima kasih. 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 KKTV yang pembangunan manusia di Pembangunan Jakarta tahun 2003 berapa? Sekarang saya mau masuk dalam penerasaan. Pertama saat ini, angka Sumatera Selatan 2017 dan 72. Nasional 76. Berarti Sumatera Selatan di bawah rata-rata nasional dari Indonesia. Berbicara ke OTIOI, saya tidak berbicara ke penganggaman kawasan lain, nanti bisa di cek. Apada BPS atau Bapak Mas. Itu diangkat-anggapan selanjutnya. Kita bakal sangat menang, menaikkan nombor-nombor. Nah, ini mengimplikasikan apa? Saya bahas terkait data. Ini mengimplikasikan bahwa tidak semua prager atau mahasiswa di kawasan, Pembangunan manusia yang ada di Jogja. Sekarang saya mau masuk ke Pembangunan 1. Pembangunan 1. Pembangunan 1. Pembangunan 1. Apakah ketika kita sempat sampai di mana tahun ini berpemilikan di Pembangunan Jogja, standar terkait pembangunan manusia kita, apakah sama dengan yang ini di stadar Pembangunan Jogja? Yang sekarang dirangkan ke 80% Kalau kita nilai 68% Kalau iya kita bisa di standar Pembangunan Jogja, Maka dari penampunan ketika pulang ke rumah, Bagi mengikut dari modif ke hidup, Berarti kan membawa ke putih-putih dan pembangunan intasinya. Nah, oleh karena itu, Saya di sini, saya dikorekan bahwa Pembangunan manusia yang terkait pertama Mendapatkan kegiatan di Pembangunan Jogja, Itu berkorelasi Maksud akan membangun ke daerah masing-masing. Kalau tadi ada beberapa para lima, Para lima yang skeptis Nah, saya lebih kepada para lima yang optimis, begitu. Apakah tantangannya Mahasiswa dari Jogja, Maksud saya dari Pembangunan Atau sumsel sekalian, Balik ke kota Pembangunan Atau balik ke sumsel, Itu lagi mendapatkan standar perayaan seperti Jogja. Mungkin itu, Profesor dan nama-nama-nama sekalian. Terima kasih. Apakah Pembangunan Jogja Lalu mendapatkan diri Semua peran regret Atau lampu Terima kasih Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tadi bisa melihat ada warna-warna sceptris atau warna-warna jenis yang dimaksa para kubususnya. Melihat pada tema, mahasiswa sebagai sekundarisasi pembangunan di jenis buku. Saya terkena mahasiswa seolah-olahnya objek. Tetapi jika melihat pada prakteknya sebagai seorang mahasiswa, mahasiswa juga menghadapnya kata-kata jenis buku. Saat ini kita harus melihatnya jauh-jauh. Dikulas kita saja. Mahasiswa terjebak dengan perjudian online. Mahasiswa terjebak dengan persinahan. Mahasiswa terjebak dengan kasus-kasusnya sehat. Nah, kita tahu bahwa agenda besar yang bercanangan oleh pemerintah mengusung Indonesia kemas pada tahun 2045. Tapi jika melihat kondisi mahasiswa sekarang, apakah selanjutnya dikatakan sebagai ekonferensi? Sedangkan, yang menanyakan saja, mahasiswa juga mengalami ini mahasiswa terjebak dengan awal eksikasi pembangunan di jelas awal eksikasi masyarakat sosial dan pemerintah. Itu, mungkin pertanyaannya itu, apakah tanyaannya itu? Sedangkan, jika melihat kondisi jahat, kita tidak melihat solusi-solusi yang tertawa dan berarti kondisi mahasiswa sekarang. Oke, begitu Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Masih sudah selesai dua depan yang lagi. Ada yang mulanya? Oke. Terima kasih. Masih sudah selesai. Terima kasih. Kita ini sedikit di dapak kelihatan berusaha dengan ilmu lebih tinggi dan nampak kita di dunia. Dimana kita harus mengawal tentang istri-istri daerah dan istri-istri dunia. Sementara lagi, Sumatera Selatan khususnya kalau saya Pak Kiro akan melanggar bercanda orang. Alhamdulillah disepanakan perjalanan pakaian ini. Alhamdulillah, kita yang harus berbicara, bisa mengelola dan memberikan suatu seluruh bagi pemerintah atau masyarakat untuk hal ini. Mungkin saya minta saran, apa yang harus kita lakukan di dunia. Yang kedua, harus di bumi sendiri. Jika bukan pemerintah, banyak sekali terjadi kasus tanah yang tidak memiliki akta. Dimana terjadi adanya gunung akta atau masyarakat. Kita harus mengeluarkan dari luar itu. Kita hanya masih jam, karena itu dari anak-anak-anak. Siapa yang berbicara? Mungkin saya disini meminta saran, khusus kami, mahasiswa alam. Bagaimana keselamatan kami untuk mengambil pembangunan, pembangunan dan walipas keselamatan di dunia. Pembangunan terakhir. 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 yang berada di wilayah bahkan di wilayah kemantaraan belakang terkait pemeliharaan nah jadi nah insyaanya sebagai peran kami sebagai mahasiswa yang ada di Ujang terkait sebagai sebagai sektualisasi kemampuan di Ujungi ini sebuah itu ya terima kasih terima kasih terima kasih semua penanyaan kita adalah penerbangan dan nanti kita boleh berjawab bersama ini tiga dari 4 sudah ditutup atau 2 dari 5 sudah ditutup atau salah satu yang bisa ditutup kami persilakan pada prof. Jadid yang berjawab baik terima kasih dan 5 penanyaan ini pernyataan penanyaan ini baik-baik ya perspon itu bukan penanyaan 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 apakah anda yakin bahwa Indonesia itu memang IPP yang dilakukan itu bukan kalau saya tidak yakin data-data ini penurusannya itu berpengaruh jadi kita kira-kira untuk memilihkan cara berpikir statistik dengan cara berpikir sepertamanya padahal dimana itu berpengaruh nah itu pertama kemudian tidak dapat kita lihat di OI dan OI dalam keadilan misalnya Sumatera Selatan apakah masih berkarya kita dengan gagasan yang selalu digagas oleh komunitas kita saya juga tidak yakin nah itu itu soalnya kenapa karena memang kita mengibikan 2045 itu adalah apa namanya polis dan geografi tentunya menurut saya 2045 itu bagi Indonesia masih jauh apa yang kita lihat dan sekali lagi saya mengatakan jauh-jauh saya tidak selalu dilakukan apa namanya salah satu itu adalah pendidikan sedikit bahkan ada data yang saya coba yang data itu ini data yang ada malah siswa kita yang sedang di bebek mau minta bantuan ke salah satu ganggu padai yang ada di sumatera-sumatera hanya untuk bantuan penyelesaian penasaran masa hanya diperiksa 100 ribu itu menginginkan ini ini maka jadi menurut saya ini persoalan persoalan ini sekarang ini harapan saya mahasiswa Jogja karena mahasiswa Jogja itu lebih banyak saya merasakan akan lebih dibanding dengan mahasiswa mereka berpis nah saya harapan saya kalau visi dan misi pemerintahan manusia itu betul-betul kita harus berhentungan dari pendidikan sebagai ilmu di persoalan nah konsep ini yang sebetulnya kita kita uang yang berhasil nah sekarang lagi barangkankan itu jadi dari parangkankan itu ini yang berhentungan bersama-sama nah disisi lain oke kita guna kosep pendidikan tadi kosep pendidikan kita terjatuh jadi agak berhentungan coba aja ya menurut saya kan sekarang dulu ada kurikulum KBK kurikulum KBK kurikulum berbasis kompensi tapi saya saya tidak kurikulum berbasis bayi minat dan itu dan juga dari sisi pengelolaan KBK itu sudah bagus 20% KBK untuk alokasi pendidikan tapi alokasi pendidikan itu sudah dibanti-banti dan tidak semuanya orientasinya berbentuk karena orientasi pendidikan jadi ini persoalan yang disitu jangan jangan kita bandingan jangan dipanggup atau 4% agak nah jadi ini persoalan diurusannya persoalan tantangan dalam dunia pendidikan ini sekandagi visi-visi pendidikan kandilat yang disuruh Indonesia disuruh jatuh dan kalau kita melihat dengan saudara kayaknya agak susah salah satu contoh mungkin sekarang sekarang trend ini dari pas penyimpin S1-nya lukum S2-nya lukum S2-nya lukum S2-nya lukum mas bursus tidak boleh lukum dan ini mungkin nulia lain saya inginkan saya inginkan itu sebenarnya kita sudah masih itu coba misalnya menanya sekarang dia belajar di prospitasi kebun S2-nya ada yang merawakan atau terlalu kalau kita berubah sampai ini tapi kalau kita juga tidak ambil itu nah itu depan menurut saya ini peluang-peluang disini adalah persoalan dan kebijakan kita itu apa memang serikus untuk membangun IPN ini katanya 10 200 200 24 25 saya kira itu persoalan persoalan artinya mudah saja nah kemudian terkait dengan apa-namannya si murtaya ini pertanyaan 5 sebetulnya sih murtaya ini dengan rekaman budaya budaya masyarakat cuma masyarakat disitu ada siniwai-nilai apa-namannya ada milai kepemberitahan ada milai budaya masyarakat 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 sendiri tidak mempunyai konsep untuk membaca makanya saya menemukan di ruang dari siapa yang sudah pernah mendengar kata-kata simbol kaya saya kira persoalan mungkin tahun 18 tingkat yang sumber suatu percoba Adakan seminar nasional tentang posisi strategis nilai-nilai kita sumber karya dalam rangkaan makanan khas Sumatera Selatan. Dan saya alhamdulillah, saya cuman banyak tulisan sebentar. Jadi ada pemerintah keluarga seperti apa, berapa sebut garis seperti apa. Ada budak-budak garis, nikah dan nikah lari, bahkan saya sudah sempat juga membagikan nikah lari Sumatera Selatan dengan nikah lari, dikandalkan kelompok. Masalah kelompok dikandalkan itu harus sama. Sebab kan agaknya sempur adalah sebuah apa yang sangat berada. Kalau diminta harus susu-susu, tapi kalau ujung dipakai salah. Tapi kalau disulakan kelompok, tahu yang nampaknya ada dikandalkan ekologi. Terutama ya kalau berdua, itu berarti dikandalkan. Nah, coba ini menurut saya. Ini sudah lama sebetulnya menurut saya, pemerintah kita tidak pernah sebetulnya bagaimana menggali kembali nilai kita sendiri. Dan itu juga pertanyaannya itu padahal sebagai sumber-sumber pembayar, sumber pembelajaran. Nah, berikutnya terkait dengan nampak-nampaknya. Ya, saya kira fenomena di Oki atau di Oki itu sekarang belum terasa. Tapi menurut saya ada depan, tapi kalau tidak hanya. Ini luar biasa. Dan indikasi pakung radikal itu sudah mulai ada, saya kira sudah banyak. Coba nanti kalau diadakan keberuntungan, penolnya keren. Mungkin sudah menurut saya untuk ada selanjutnya, ini menjadi problem. Kalau sekarang mungkin belum terasa, tapi beberapa. Tanggung ke depan, ini menurut saya akan menjadi problem. Akan menjadi problem. Nah, kemudian untuk kaya mahasiswa, sering apa namanya ikut online, ya. Juti online. Ya, kalau ini orang lain untuk menyenangkan juga. Tapi, dapat orang lain yang transpor dari orang kristian, menjadi pemain, menangkan ke atap pagi. Nah, menurut saya begini, sebetulnya kemanyakan kami. Trenanya, tetapi sebetulnya yang ingin kita, sebetulnya masih patut kita sepuluhnya begini. Saya yakin sudah terkini masih lagi untuk wajar yang baik. Dan masih banyak yang baik, saya asal misi saya tinggal. Ya, mungkin kata-kata, tak ada anggaran yang memaksa begitu. Bukan saja, sekarang kan selalu begitu, dulu sebelum tahu orang-orang banyak, bukan siswa kita yang luar masuk apa namanya, apa itu yang dipakai, ya tanpa ada pemain yang apa namanya, model-model dunia seperti itu. Nah, nanti yang pertanyaan kedua, apa itu? Ya, saya ingat, sebenarnya ada pertanyaan-pertanyaan pertama, pendidikan kita berbeda sebagai cinta-cinta boleh-boleh. Kita konang tetap di sini, tetap itu apakah 2020-2045-2045 tetap untuk sebagai bonus kemungkinan. Ya, saya katakan perlu dihubungkan kembali, ini bisa menurut, tidak bisa 2020-2045. Nah, jadi sekarang lagi, yang ingin saya katakan, mahasiswa Jujjah, mahasiswa Jujjah, yang menurut saya sudah semuanya luar biasa, ini persiswa Jujjah. Sekarang ini, dalam jangka waktu seberapa tahun, kalau kita mau, apa kaplik, kaplik apa yang akan dijadikan sebagai sebuah wajah. Dan juga, misalnya, berpembelian seperti apa, dan seperti itu, ya. Jadi, kalau saya katakan bahwa apa, ada tiga. Ada tiga, tiga fokus, atau tiga fokus, atau tiga kaplik. Kaplik pertama, tidak berarti kita harus sadar dengan budaya yang sebegini. Ya, boleh kita berkirap dengan budaya yang sebegini. Kemudian, ada doa, apa yang saya katakan tadi, sekat penting, adalah kita, apa namanya, berkait dengan persoalan pariwisata. Pariwisata itu, itu menurut saya, itu bisa menurut saya, apa namanya, penanda kerja yang banyak, menangkan budaya yang banyak. Nah, kemudian, keagamanan di situ, perlu dikirimakan dengan kumpulitas pendegar. Sebenarnya, ya. Jadi, diurut saya, sekarang ini. Kalau kita lihat, diurut saya, perkembangan sejarah Islam, Sumatera Selatan. Kemudian, diogadilirkan segala makanan-makanan ini. Sebetulnya, kalau kita baca, itu belum antara keagamanan dan kebangsaan itu, atau ke negara-negara ini. Tiga perjalanan itu, sejajaran dibagi secara masyarakat. Selalu, seluruh, orang lain seluruh, orang lain seluruh. Nah, sekarang, sudah mulai, maksud wacana-wacana yang tidak terpulai di Sumatera Selatan. Dan ini, untuk saya membahas, bagi kebanyakan yang mungkin sampai ini, dari sana yang berjaya. Kemudian, di sebelah-sebaru, kebanyakan. Saya kira, ini adalah sebuah papanan bagaimana bisa kita keogadilirkan atau orang-orang mereka itu membuat semacam investasi wacana. Saya kira, ini adalah sebuah papanan yang terpulai di Sumatera Selatan. Dan, nanti, akhirnya, serahkan salamu dan abang-abang. Dan, akhirnya, kemudian, 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 kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya akan berpanyakan dengan pertanyaan yang terakhir. Sebelum-terima itu, berusaha diberi terhadap beberapa tangan yang diambil. Dan, asal-asalnya, kalau kebijakan yang berladi, kebijakan yang berladi, seperti sekarang, yang kebijakan yang berladi, kebijakan yang berladi, di satu sisi, kita tahu kebijakan yang berladi, di sisi yang lain, ada dari akhir, dan menjawabannya ilas, kita harus berikai bahwa itu adalah keakhir daripada penggara pemutih dari adik yang berganti atau kebijakan. Jadi, kalau sekarang, semua orang, semua orang, semua orang, semua orang bisa masuk ke pendidikan, tapi besok, kamu akan disarik. Akan input masuk ke pendidikan, kamu akan disarik. Siapa yang bisa masuk ke pendidikan, siapa yang bisa masuk ke pendidikan, makanya, mampu membayar kartu dari kursi. Jadi, di satu sisi negara, ada human investment, di sisi yang lain, dia membatasi. Jadi, dia sedikit kacau, dan makanya, saya selalu mengatakan bahwa kursi-kursi sempat di bangku atau di kursi perbulan ini. Karena, buat kita sepuluh nanti, perbulan ini sesuatu yang akan kekayaan, sesuatu yang mahal, sesuatu yang hanya bisa dialami oleh kurang-kurang, punya kapasitas. Terutama ya, sebab kompleks adalah uang. Walaupun, beberapa kali, di pendidikan, mengatakan bahwa, kuota, yang kaya itu, segalanya, tetap ada, kuota, afirmasi, keadaan, padahal siswa yang memiliki yang biasa di atas sana. Tetapi, ya, seperti, dulu juga saya mengaruhi kenaikan dana, dana pembangunan, jadi, samalah, mirip-mirip seperti itu. Mirip-mirip seperti itu, walaupun dalam konteks bisnis, karena pendidikan bisnis, selalu ada perlawanan yang menarik, ingin. Walaupun, nanti, mengurangi kualitas. Jadi, saya, ya, sekalipun ada kasi, kalau saya, misalnya, terjakin, bahwa bisnis, pendidikan-dikidikan tetap menyedidikan. Setidaknya, orang mempikir bisnis, orang yang yang mampu, tetap bisa menempatkan pendidikan yang murahnya. Mudah-mudahan, tadi harapkan saya, 2045 atau 2045 itu, tidak menjadi Tapi betul bahwa itu akan menjadi penduduk dan pasal itu adalah negara harus hadir Harus hadir, jangan biarkan negara ini diserahkan ke pasal, jangan biarkan negara itu mempastangan Dan bahwa kalau negara itu bukan sesuatu yang mencari, bukan sesuatu yang tidak akan pernah digari Negara itu sedikit-sedikit menarik dari situasi tanggung jawabannya, dalam salah satunya adalah penyediaan lapangan pekerjaan Jangan salah bahwa kalau mencari itu tugas negara, bukan tugas kita juga Walaupun faktanya saat ini adalah kita yang ingin untuk mencari lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan itu tidak jelas Apa yang saya diriakan itu bukan sesuatu yang jawabannya, 2-3 tahun lagi kalian sendiri akan berhati bagaimana sulitnya Masuk ke sektor-sektor formal, kalau sektor informal itu banyak, kalian sejauh-jauh IT, itu sudah masuk ke sektor informal Tetapi ada tugas negara yang hari ini harus kita takji, anda sebagai baik-baik saja harus mencari bahwa Negara tidak boleh kita adil dalam penyediaan lapangan pekerjaan dan lapangan pekerjaan dan lapangan negara Kita yang akses di Garmin, jadi untuk kita tidak terbalik kerjaan, itu ingat mungkin terkaitan kak Dewa di bawahnya Bagaimana dengan DC, dengan SMA, bagaimana dengan ACP, dan juga 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 Dan bahkan dia kalau saat ini misalkan jadi guru aja, guru-guru, sekarang rupanya sudah misalkan satu, orang sesebuah Jadi kenapa, kalau dalam gajah mata saya, ya guru aja gimis gitu ya, tetapi nyatanya adalah Sikuasi itu tidak membuat kita menjadi gimis gitu, bikin begini Sikuasi yang saya ceritakan gitu ya, situasi itu bukan membuat kita boleh gimis gitu ya Tetapi makanya kita harus mencari apa ya, harus mencari banyak bahasa gitu ya, penyangja Penyangja itu tadi yang saya sebut adalah, ada soft skill gitu ya, ada kemampuan, kemampuan negosiasi, memperkuat hidup kita, dan sebagainya Yang itu adalah, bisa jadi, menjadi udara dasar ya, atau udara-udara segerikan, tetapi itu sangat menentukan Ijasa, oke, ijasa itu cuma udara-udara berpikir gitu ya, tetapi kadang Kalau lagi, untuk melalui, ya ini saya bahkan, saya sebagai besar yang saya sampaikan itu kealaman saya Bahwa dalam dunia yang nyata itu, nah tiap saja yang saya sebut dengan saham, segerikan itu hanya satu yang mungkin S2, S3, ijasa, 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 ijasa Bagaimana bergawal dengan orang lain, bagaimana berinteraksi dengan dunia, dengan apa yang ada di dunia, dengan orang lain, mungkin dengan senior, dan lain-lain, dan lain-lain, dan lain-lain Jadi, ada tugas yang harus teman-teman itu, tidak bisa dibangun oleh apa yang harus dipersiapkan secara, betul-betul secara personal juga, masing-masing kita sendiri Jadi, mali ke dalam situ, tidak bisa dibangun oleh hubungan Jadi, harus memiliki bahwa, tidak harus memiliki inginan juga untuk bahwa kita, bahwa kita harus menjadari Ini lho yang akan membagikan, itu yang saya inginkan Untuk mencapai apa yang kita butuhkan, itu lho yang harus dipindahkan Salah satunya adalah yang saya sebutkan tadi Barangkali itu, saya tidak ada sisi dua itu Mudah-mudahan berarti tidak berpulangi Dan, ada sisi klinis, ada sisi pesimis, sekalipun ada pesimis, tetapi ada prasalah Ada prasalah, semua pilihan itu selalu ada, ya Tetapi, kita memilih A, itu harus kita memenuhi kualifikasi untuk menjalankan si A tadi Sama seperti seorang cewek, ya Ayo, kalau mau prasalah perjalanan, ceritakan Y, itu adalah prasalahnya, ya Yang prasalah itu harus kita persiapkan, ya Jangan oke, kita lihat kejadian ini, tetapi proses untuk menjadari kejadian itu harus kita persiapkan Dan semua orang, semua kalian untuk kesempatan untuk itu, asalkan Mempersiapkan perasalahan yang disebutkan Baik, kita jalan, berapa pilihan maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Baik, terima kasih Di sini saya berbicara, sebenarnya bukan untuk menjauh beberapa penanganan yang sudah teman-teman memperkenalkan Tapi cuma coba untuk membicarakan untuk paling utama Bahwasannya generasi-generasi Z di zaman sebarang itu Tertekang oleh skandalisasi sosial media Bahwasannya Tandar, ketika ada seseorang yang mengabdi sejauh media bahwasannya Keluarganya generasi itu sepertinya baik itu Pendidikan yang benar itu sepertinya baik itu Nah, sudah langsung orang yang membaca itu, yang melihat kosmologis Kemudian menjenar, menjenar, menjeneralisasikan hal itu Oh, berarti keluarga, keluarga itu saya ini bukan keluarga yang harmonis Berarti pendidikan yang saya nyari dalam jalan ini bukan pendidikan yang Yang membangun Jadi, yang paling kita penampang mengapalkan hasil kita sebagai seorang mahasiswa Untuk kemudian terakhir yang terjadi standar-standar Bapak-bapak untuk TikTok, Instagram, dan lain sebagainya Bahwa kita ini generasi-generasi yang terpelajar Yang sedang menikmati pendidikan ini Kepala Tidik Mari kita tenangkan, mari kita gari generasi sebanyak mungkin Untuk generasi kedepan yang terlihat Sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan juga kan disini saya mengatakan Bahwa masyarakatnya pada saat ini Tentu-tentunya lima tahun terakhir ini Indonesia itu selalu akar atau sangat akar Dengan yang namanya Ecosystem Tentu-tentunya lima tahun terakhir ini Kita sebagai masyarakat CTO dan juga pemerintah Itu selalu baik transpek sendiri Jauh kita mau berjalan dengan resolusi Informasi atau revolusi Sedangkan kita selalu mencetok di ruang-ruang transpek sendiri Dan juga terakhir dari saya Pembangunan pesatuan itu sangat Ya saya juga sangat berpraktek Dalam pembangunan pendidikan di Semangka Selatan Obatnya khususnya di Al-Asian Dan harapan saya itu semoga Tidak hanya kebisiklinan Tidak hanya kekibat Dan tidak hanya kekibat Dan tidak hanya kekualitas Yang satu-satunya bisa dapatkan dari pesatuan Tapi bisa lebih dari itu Kalau pesatuan itu bisa memberi lebih dari itu Dan sekian dari saya Saya Adi Hukamun, selalu saudara-saudara Maaf apabila terdapat kesalahan baik-baaf Saya ayuri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih